Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Khobarul Ahad Bab Khobarul Mar'ah Wahidah Abdullah bin Umar R.A. berkata Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi SAW yang diantara mereka terdapat saat makan daging Kemudian salah seorang istri Nabi SAW memanggil mereka seraya berkata Itu daging biawak dab Mereka pun berhenti makan Maka Rasulullah SAW bersabda Makanlah karena daging itu halal dan beliau bersabda Tidak mengapa dimakan akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku Hadis di atas merupakan salah satu hadis yang menerangkan tentang kehalalan hewan dab Sehingga tidak ada keraguan lagi pada diri kita akan kehalalannya Namun yang menjadi masalah adalah banyak sebagian dari kita yang menerjemahkan dab dengan biawak Sehingga konsekuensinya mereka menghalalkan pula memakan biawak Perbedaan dab dan biawak Untuk membedakan antara kedua hewan tersebut Rasanya kami perlu menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik hewan dab saja Dikarenakan insya Allah mayoritas dari kita sudah mengenal seperti apakah hewan biawak tersebut Berikut karakteristik hewan dab menurut para ulama 1. Bentuk tubuh dab hampir mirip dengan biawak, bungon, dan tokek Ukuran tubuhnya lebih kecil dari biawak Dab itu berekor kasar, mirip duri duren, kesat, dan bersisi Ekornya pun tidak terlalu panjang berbeda dengan biawak Dab jantan memiliki dua zakar dan dab betina memiliki dua alat reproduksi betina 2. Warna tubuhnya mirip dengan tanah, berdebu ke hitam-hitaman Apabila telah gemuk, maka dadanya menjadi berwarna kuning 3. Makanannya rumputan Jenis-jenis belalang dab tidak memangsa dan memangsa hewan lain selain belalang Bahkan Ibnu Mansur mengatakan bahwa dab tidak mau memakan kutu 4. Tempat hidupnya, dab hanya tinggal di gurun pasir Mereka tidak bisa tinggal di rawa-rawa seperti halnya biawak 5. Sifatnya Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dab tidak memangsa hewan lain kecuali hanya jenis-jenis belalang Maka kami katakan dab bukanlah hewan buas dan tidak pula membahayakan Berbeda sekali dengan biawak yang sudah kita kenal Dab tidak suka dengan air Berbeda sekali dengan biawak yang jago berenang dan menyelam dalam mencari mangsa Sehingga terkenal menjadi musuh para petani ikan Dikatakan pula bahwa dab tidak meminum air secara langsung Dab hanya meminum embun dan air yang terdapat di udara yang dingin Apabila orang Arab menggambarkan keengganannya dalam melakukan sesuatu Maka mereka berkata Aku tidak akan melakukannya sampai dab mendatangi air Dab tidak pernah keluar dari lubangnya selama musim dingin Dikatakan pula bahwasannya umur dab bisa mencapai 700 tahun 6. Hubungannya dengan biawak Dab merupakan salah satu hewan yang kerap menjadi mangsa kezoliman biawak 7. Bangsa Arab Memandang Dab Orang Arab suka memburu dab dan menyantapnya sebagai makanan Namun mereka merasa jijik terhadap biawak Dan menggolongkannya ke dalam hewan yang menjijikan Dari beberapa ciri hewan dab sebagaimana yang kami sebutkan di atas Memang ada kemiripan bentuk tubuh antara dab dengan biawak Namun pada banyak hal terdapat banyak sekali perbedaan antara kedua hewan tersebut Yang paling menonjol adalah pada makanannya Dimana dab merupakan hewan yang jinak atau tidak buas Memakan makanan yang bersih dan tidak menjijikan Berbeda sekali dengan biawak yang merupakan hewan buas dan pemangsa Serta memakan makanan yang menjijikan Di antara makanan biawak adalah bangkai, ular, musang, kelelawar, kalajengking, kodok, kadal, tikus, dan hewan kotor lainnya Selain merupakan hewan yang menjijikan Biawak juga merupakan hewan yang licik dan zolim Abdul Latif al-Baghdadi menyebutkan bahwa di antara kelicikan dan kezoliman biawak Adalah bahwa biawak suka merampas lubang ular untuk ditempatinya Dan tentunya sebelumnya dia membunuh dan memakan ular tersebut Selain itu biawak juga suka merebut lubang dab Padahal kuku biawak lebih panjang dan lebih mudah digunakan untuk membuat lubang Karena kezolimannya orang-orang Arab sering mengungkapkan Dia itu lebih dolim daripada biawak Kesimpulannya pemirsa dab merupakan hewan yang halal untuk dimakan Dab berbeda dengan biawak Sebenarnya kalau kita mau membuka kamus Kita akan dapati bahwa biawak dalam bahasa Arab disebut warol bukan dab Biawak haram dimakan karena biawak merupakan hewan yang menjijikan atau hobbit Dan juga biawak merupakan hewan buas Para ulama mutaqoddimin telah mengharamkan biawak Para ulama mutakhirin dari kalangan syafiyah dan hanabilah telah menegaskan tentang kejelasan haramnya biawak Namun selain daging dab yang memang halal dimakan Di Indonesia sendiri banyak sekali para penyantap daging biawak yang memang merupakan binatang haram untuk dimakan Biawak dalam bahasa Arab disebut dengan nama warai Di Indonesia hewan biawak disebut juga dengan nyambik atau nyambek Hidupnya biasa di pinggiran sungai atau di dalam lubang tanah Biawak termasuk hewan pemangsa dan menggunakan gigi taring untuk memangsa makanannya Biawak biasanya memakan ular, ayam, dan hewan-hewan lebih kecil lainnya Karena merupakan hewan pemangsa maka biawak merupakan binatang haram dikonsumsi menurut Islam Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram memakanya Hadis Rehat Muslim dan Abu Hurairah Rodolahu Anhu Berikut ini beberapa alasan lain mengapa biawak merupakan makanan haram untuk dimakan Satu, biawak bukan makanan yang baik karena biawak merupakan makanan haram dalam Islam Orang Arab secara umum tidak suka memakannya karena jijik Hal ini sesuai dengan Quran Sertal-A'raf ayat 157 yang terjemahannya Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Dua, biawak merupakan binatang buas yang merupakan makanan haram yang memiliki taring Maka haram hukumnya untuk dimakan Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim 1933 yang terjemahannya diriwayatkan dari Abu Hurairah Rodolahu Anhu Rasulullah bersabda Setiap yang bertaring dari binatang buas maka memakannya haram Selain haram dimakan dalam Islam, biawak besar seperti komodo ini juga dilindungi karena populasinya yang cukup langka Biawak besar ini hanya ada di beberapa pulau kecil seperti pulau komodo, pulau padar, pulau rinca, dan ujung barat pulau flores Sedangkan biawak yang sering kita temui di binggir sungai merupakan jenis biawak air Biawak ini senang memangsa serangga, ketam, kodok, ikan, kadal, ayam, dan lain-lain Dengan manusia, biawak menjadi buruan untuk dimanfaatkan kulit dan dagingnya Kulitnya bisa dimanfaatkan untuk bahan perhiasan Sedangkan daging biawak dijadikan bahan makanan dan obat-obatan Menurut sebuah penelitian, setiap tahunnya ada sekitar 1 juta potong kulit biawak air Yang dikumpulkan dari berbagai negara Wala, wala, peace up Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi